selamat menikmati ada pizzanya juga ya kita mau check it oke ini kita udah nyampe ya ini liftnya ini lorongnya menuju ke kamar kamarnya lumayan ya lorongnya kelihatan juga lumayan terima kasih terima kasih menitisnya standart ya ada shower cap ada pasta gigi odol ini ada untuk bercukur razor terus sabunnya shampoo and body ini ada semua ok rumah ya standart bintang 4 ya ini dari kamar mandi ada sliding door nya ya untuk nutup nah terus nah ini tempat gantungan baju ya dikasih padrup ada sandal hotel nya juga kemudian ada save deposit box nya juga jadi ini adalah list mini bar nya ya jadi kalau misalkan disini merah kristal ya dia kan gak ada di mini bar list ini berarti ini biasanya itu komplementary atau free ya nah kemudian yang refreshment menu ini biasanya adanya di ini di kulkasnya ini nah ini ya ini ini harga harganya ya kemudian yang ini ini biasanya free juga ya ada nice cafe ada tea ada teko nya juga ya kalau ini berbayar biasanya ya dari harganya ya jadi ini cukup lengkap hotel nya ya ada mini bar nya juga terus ini juga cara untuk menutup atau membuka safe deposit box ya jadi kalau misalkan berpergian biasanya saran kita itu untuk paspor asli atau uang ditaruh di safe deposit box atau ditaruh di koper yang di kunci ya itu aman juga ya kalau mau pakai safe deposit box caranya jadi disini ada bahasa inggrisnya ya jadi kita disuruh masukkan 4 digit kode ya pertama kali kita tutup dulu terus masukin 4 digit kode katakanlah 12 1111 kemudian aku klik lock nah dia akan ada tulisan close berarti ini udah close dengan kode 1111 nah kalau aku mau buka berarti aku tinggal klik 1111 nah jadi seperti itu jadi setting kodenya gampang sekali oke ini ada swimming poolnya juga ya hotelnya di lantai 2 sebelah mananya ya oh itu itu swimming pool ini swimming pool ini fitness center nya di lantai ya oh Oke, ini adalah kolam renang dari Narai Hotel. Ya, kemudian di sebelah sini ada barnya ya kalau mau pesan minum. Terus ada buku-buku untuk dibaca. Jadi ini kolam renangnya jadi satu sama Triple Two Sea Long Hotel. Mungkin pemiliknya sama ya, ini dua hotel itu bersebelahan soalnya. Ini adalah salah satu restorannya ya. Jadi restorannya itu yang Rabiang Tong ini atau bacanya di mana, itu di atasnya lobi. Ya, ini turun. Kalau turun ke lobi. Nuansanya lagi Christmas soalnya sekarang. Nah, itu ada resepsionnya di sana. Ini bagus juga, ini ukiran-ukirannya. khas tradisional Thailand. Cuman saya yang agak kena kaca ya. Jadi agak-agak mantul. Dari restoran ini. Di sini kayaknya ada ruang meeting juga. Nah, ini ruang untuk meeting-meeting. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau anda suka, subscribe channel youtube saya ini dan nyalakan notifikasinya ya.